Elang terbang di dataran luas jelit 37 Bab 37 Menciptakan perangkap Tawalu Sam sangat riang Tampaknya meski kau jauh lebih pintar ketimbang Bioswan Namun tak bisa dianggap kelewat pintar Sahpeng sangat setuju dengan pendapat itu Selama hidup dia memang tak pernah berniat menjadi seorang pintar Paling tidak sejak berusia 13 tahun Dia tak pernah mempunyai keinginan itu Panca Panah sengaja mengumumkan rencana untuk melakukan penyerbuan Tujuannya tak lain agar kita membocorkan jejak kita sendiri Kata Lu Sam Oleh karena itu kita tak boleh berbuat begitu Tak boleh mengawalkan keinginannya Benar, tapi kita pun tak boleh melepaskan kesempatan baik ini Kata Lu Sam lebih jauh Panca Panah adalah seekor resep tua Untuk menangkap resep tua ini Kita tak boleh melepaskan kesempatan ini Benar, oleh sebab itu kita harus menciptakan perangkap lain Agar dia terjerumus sendiri ke dalamnya Benar, arak di dalam cawan telah kosong Lu Sam memenuhi lagi cawannya dengan arak Dia tak pernah membiarkan orang lain menuangkan arak baginya Arak yang dituangkan orang lain baginya belum pernah diminumnya Biar seteguk pun Biarpun anak buah Panca Panah hampir semuanya merupakan pejuang yang terlatih Namun di antara setian banyak Tidak ada jagoan tangguh yang sesungguhnya Setelah termenung sejenak Lu Sam menambahkan Hanya satu orang terkecuali Siapa Siyao Hong? Jawab Lu Sam Hangwi kembali ujarnya Selama ini aku selalu memandang rendah kemampuannya Tapi sekarang aku baru tahu Orang ini bagaikan sebuah bola karet Bila kau tidak menyentuhnya Dia seakan sama sekali tak berguna Bila kau memukulnya satu kali Bisa jadi dia akan melompat secara tiba-tiba Makin kuat kau memukulnya Maka dia akan melompat semakin tinggi Bisa jadi akhirnya dia akan melompat naik ke atas kepalamu Dan merenggut nyawamu Benar, sahut-sah teng Kelihatannya dia memang manusia semacam ini Karena itulah orang lain menyebutnya Siyao Hong yang tak punya nyawa Kau mengetahui jejaknya Aku tahu Dalam dua hari belakangan dia berada di mana di Lasa Dalam gedung Haui Engelau Yaitu tempat yang digunakan kantor dagang Engki Untuk menjamu tamunya Kembali Lu Sam mengawasi kiluan cahaya emas dalam cawannya Lewat lama kemudian ia baru bertanya lagi Tahukah kau nomor tiga Nomor tiga belas dan nomor dua puluh tiga Selama berapa hari ini berada di mana aku tahu Dapatkah kau mencari mereka sampai ketemu Bisa jawab sah peng Dalam enam jam Aku pasti telah menemukan mereka Bagus sekali Sekali teguk Lu Sam menghabiskan isi cawannya Begitu berhasil menemukan mereka Segera bawa menghadapku di loteng Engkulau Baik Tahukah kau pekerjaan apa yang ingin ku minta kepada mereka untuk lakukan Tidak tahu Pergi membunuh Siyao Hong Aku ingin mereka pergi membunuh Siyao Hong Setelah berhenti sejenak Perlahan-lahan lanjutnya Tapi ada satu hal kau harus ingat Jangan biarkan mereka bertiga turun tangan bersama Ketika Lu Sam ingin membunuh orang Dia selalu melakukan dengan segala kaya Jelas Siyao Hong bukan seorang jagoan yang gampang untuk dihadapi Bila mereka bertiga turun tangan bersama Tak diragukan kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan satu orang Kesempatan untuk berhasil pun jauh lebih besar Tapi Lu Sam tidak ingin berbuat begitu Mengapa dia harus melakukan hal itu? Sah peng tidak bertanya Dia tak pernah bertanya mengapa Peduli seaneh apapun perintah yang diberikan Lu Sam Dia harus menurut, taat, dan melaksanakannya Nomor 3, nomor 13 dan nomor 23 Tentu saja bukan 3 buah angka Melainkan 3 orang 3 orang pembunuh berilmu tinggi Setiap saat tugas mereka hanya menanti perintah Lu Sam untuk melakukan pembunuhan Mereka hidup karena harus membunuh orang di Melusam Mereka bisa hidup karena mereka membantu Lu Sam membunuh orang Di suatu tempat yang teramat rahasia, di dalam ruang bawah tanah yang dibangun dari batu granit, di dalam sebuah peti besi yang hanya bisa dibuka oleh Lu Sam, terdapat sebuah kitab catatan Kitab catatan itu tak pernah disiarkan kepada umum Dalam kitab catatan itu terterabahan dan data lengkap mengenai ketiga orang itu Nomor 23 Nama, Oh Toa Leng Jenis kelamin, laki-laki Usia, 21 Daerah asal, Cikang, Hang Ciu Orang tua, ayah, Oh Chujong Ibu, San Yang Saudara kandung, tidak ada anak istri, tidak ada Begitulah data lengkap mengenai manusia nomor 23 Oh Toa Leng di dalam kitab catatan itu Orang-orang yang bekerja untuk Lu Sam selamanya hanya memiliki data yang singkat dan sederhana Namun di dalam kitab catatan lain yang hanya bisa dilihat Lu Sam, data mengenai manusia 23 Oh Toa Leng jauh berbeda Dalam kitab catatan khusus itu, semua detail tentang manusia yang bernama Oh Toa Leng itu dijabarkan lebih jelas dan lengkap Setiap orang pasti memiliki sisi lain Beginilah sisi lain dari Oh Toa Leng Oh Toa Leng, lelaki, 23 tahun Ayahnya Koki dari perusahaan ekspedisi Yong Lipiao Kiok Ibunya seorang ibu susu dalam perusahaan ekspedisi Yong Lipiao Kiok Itulah data lengkap tentang Oh Toa Leng, sekalipun tidak terhitung kelewat banyak, namun sudah lebih dari cukup Cukup artinya, bila kau adalah seorang yang cukup cerdas dan cukup berpengalaman, tidak sulit bagimu untuk mengorek lebih banyak lagi persoalan tentang orang itu dari data yang tersedia Organisasi yang dipimpin lusen besar, luas dan sangat rahasia, tidak gampang untuk bergabung menjadi anggota organisasi ini Bila kau bisa masuk ke dalam organisasi itu dan mendapat nomor rahasia, berarti ilmu silatmu pasti luar biasa hebatnya Ketika berusia 16 tahun, Oh Toa Leng sudah menjadi seorang jago ampuh di antara jago liha air lainnya Dengan mengandalkan sebilah pedang ia berhasil mengalahkan jago-jago yang orang lain anggap tak mungkin dia kalahkan Seorang anak Koki dan ibu asuh ternyata pada usia 16 tahun telah berhasil menjadi seorang jago kelas wahid Dalam dunia persilatan, tentu saja banyak penderitaan yang dia rasakan, telah melakukan banyak sekali pekerjaan yang tak mungkin dilakukan orang lain dan tak akan dilakukan orang lain Bahkan dia memiliki tekat pantang mundur Namun sejak bergabung ke dalam organisasi yang dipimpin lusen, dia telah berubah menjadi seorang tak bernama, seorang yang hanya memiliki nomor rahasia Siapapun itu orangnya, mereka pasti tak akan rela meninggalkan nama dan kedudukan yang diperoleh dengan cucuran air matu dan darah begitu saja Oh Toa Leng bisa berbuat begitu, tentu saja karena dia mempunyai kesulitan yang terpaksa Dia telah banyak membunuh orang yang tidak seharusnya dibunuh, melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya diakerjakan Karena bagaimanapun juga dia tetap tak bisa melupakan bahwa dirinya hanya putera seorang koki dan ibu asuh Justru karena dia tak pernah bisa melupakan asal-usulnya yang rendah dan hina Maka dia pun melakukan banyak sekali perbuatan yang tidak seharusnya dia lakukan Karena itulah dia baru bergabung ke dalam organisasi pimpinan lusen Banyak sekali kejadian di dunia ini berlangsung seperti itu, karena ada sebab baru muncul akibat Ada akibat pasti ada sebab oleh karena asal-usulnya sangat rendah dan hina Dia baru mati-matian berjuang untuk tampil lebih terhormat Terhadap siapapun dan persoalan apapun jiwanya selalu dikuasai sifat memberontak, membangkang Sehingga di dalam pandangan orang lain, dia dianggap seorang pembangkang, seorang pemerontak Ilmu pedangnya seperti orangnya, temperamen, berpandangan sempit, dan penuh sifat membangkang Berbeda halnya dengan keluarga Tuyong, dia memiliki latar belakang yang bertolak belakang dengan Oh To Aleng Peduli berada dalam buku catatan manapun, Tuyong selalu tampil sebagai manusia yang amat normal Latar belakang keluarga, serta pendidikan dasar yang diperolehnya sangat baik Nomor 13 Nama, Tuyong Jenis kelamin, lelaki Usia, 30 Daerah asal, Kamsiok, Sicyu Ayah, Tuan Ibu, Tan Siok Tin, telah meninggal Istri, Cukui Hun Keturunan, seorang putra, seorang putri Tuan, ayah Tuyong adalah seorang piyawasu dan saudagar paling berhasil di wilayah Tiangpak Membangun usaha dari nol, ketika berusia 27 tahun telah berhasil mengumpulkan harta kekayaan berjuta tahil Ibu Tuyong sudah lama meninggal, ayahnya tidak pernah menikah lagi, bahkan tak pernah kendor mendidik putranya Di saat Tuyong berusia 7 tahun ayahnya mengundang 3 orang sastrawan dan 2 orang busu, serta seorang jago dari butong untuk mendidik dan melatih ilmu silatnya Dia berharap di kemudian hari anaknya bisa menjadi seorang pemuda bun buco ancai Tuyong tak pernah membuat ayahnya kecewa, sejak muda dia sudah menguasai ilmu sastra, ilmu pedangnya pun memperoleh didikan dari jago butong sehingga pada akhirnya oleh umat persilatan ia disebut sebagai angkatan muda butong pe yang paling sukses Istri Tuyong pun berasal dari keluarga persilatan, selain cantik, orangnya halus, lembut dan saleh, pada saat masih berusia 15 tahun, ia telah kawin dengan Tuyong hingga dianggap orang sebagai wanita yang punya rezeki Putra Tuyong cerdas dan berbakti, orangnya jujur dan tahu aturan, belum pernah ia melakukan perbuatan yang menimbulkan perasaan sedih bagi ayah ibunya Kalau benar Tuyong memiliki keluarga yang begini bahagia, mengapa dia melepaskan segala sesuatu yang dimilikinya dan malah bergabung dengan organisasi di bawah pimpinan Lusen? Tentu saja ada orang pernah mengajukan pertanyaan ini padanya, suatu kali di saat sedang mabuk berat ia sempat menjawab Karena aku sudah tak sanggup menerima semua itu, dengan kehidupan seperti ini, rumah tangga seperti ini dan lingkungan semacam ini, apalagi yang tak sanggup dia terima Bila kau memahami segala sesuatu tentang dirinya lebih mendalam, kau segera akan mengerti apa sebetulnya yang membuat dia tak tahan Ayahnya kelewat tangguh, kelewat mampu bekerja, kelewat punya duit, dan kelewat ternama Sejak berusia belasan tahun, segala kebutuhan dan segala keinginannya telah tersedia untuknya Tak ada lagi persoalan di dunia ini yang dapat membuatnya risau atau khawatir Sejak kecil ia sudah terdidik menjadi seorang bocah yang tahu aturan, dia pun belum pernah melakukan suatu perbuatan yang membuat ayahnya khawatir atau bingung Kehidupan baginya seolah sudah ditentukan, ia sudah diatur agar menjadi manusia bahagia Manusia yang berhasil memiliki keluarga bahagia, memiliki pekerjaan yang sukses, punya kedudukan, punya nama Tapi semua itu dia peroleh bukan berkat perjuangan sendiri, melainkan karena tergantung pada kehebatan ayahnya Banyak orang di dunia perselatan yang iri kepadanya, banyak juga yang mengaguminya, tapi orang yang benar-benar kagum dan menaruh hormat kepadanya tidak banyak Oleh sebab itulah dia ingin melakukan beberapa perbuatan yang bisa menarik perhatian orang, agar pandangan orang lain terhadap dirinya berubah Bila kau ingin melakukan perbuatan semacam ini dengan tergesa-gesa, kau pasti akan melakukan kesalahan besar Tidak terkecuali Tuyong Mungkin dia bukan benar-benar ingin melakukan perbuatan semacam itu, tapi akhirnya dia tetap melakukannya Oleh sebab itu dia pun terpaksa harus bergabung dengan organisasi pimpinan Lusen Ilmu pedangnya seperti orang lain, berasal dari perguruan kenamaan, jarang melakukan kesalahan, tetapi sekali berbuat salah akibatnya tak terselesaikan Tak diragukan Oh Toa Leng dan Tuyong merupakan dua jenis manusia dengan karakter yang berbeda Mengapa sekarang mereka bisa bergabung dalam organisasi yang sama, melakukan pekerjaan yang sama sifatnya? Persoalan ini rasanya sulit untuk memperoleh jawaban yang tepat Mungkinkah ini yang disebut nasib? Kemauan takdir? Terkadang kemauan takdir dapat membuat seseorang mengalami kejadian aneh yang sukar diduga dan diramalkan sebelumnya Kemauan takdir pun seringkali membuat seseorang terjerumus ke dalam situasi yang memedihkan tapi juga menggelikan Membuat orang sama sekali tak ada kesempatan untuk memilih Namun orang yang benar-benar pemberani dan punya nyali, selama hidup dia tak mau tunduk dan takluk pada kemauan takdir Dari berbagai kesulitan yang dialami, mereka telah belajar bersabar, belajar menahan diri, belajar menahan diri dalam situasi yang paling pelik Begitu muncul kesempatan, mereka segera akan membusungkan dada dan melanjutkan perjuangannya untuk merontak dan memerontak Selama mereka belum mati, mereka akan menemukan kesempatan untuk mendongakan kepala Takdiragukan Lim Cheng Hiong termasuk jenis manusia yang berbeda dari keduarkannya Dia adalah orang Hokian Di wilayah Hokian, marga Lim adalah marga mayoritas penduduk Lim Cheng Hiong pun merupakan nama yang sangat umum dan biasa Hampir di setiap kota, setiap desa, setiap dusun pasti ada orang yang bernama Lim Cheng Hiong Yang dilahirkan di sebuah tempat dekat pesisir pantai Hokian Wilayah yang paling sering disatroni perompak Jepun Konon di usianya yang ke-16 Dia pernah membantai perompak Jepun sebanyak 130-an orang dengan mengandalkan sebilah golok panjang Dalam bahasa Jepun, dia disebut sebagai masa Begitu menyinggung nama masa, kawanan perompak dari Jepun segera akan pecah nyali dan melarikan diri terbirik-birit Kemudian lambat laun perompak Jepun berhasil ditumpas Maka dia pun meninggalkan desa kelahirannya dan mengembara keseantro jagad Dalam dunia persilatan, ia tidak memperoleh hasil yang terlalu membanggakan Ini disebabkan dia tidak memiliki latar belakang keluarga yang baik Dia pun bukan berasal dari perguruan kenamaan Kemana pun dia pergi Pekerjaan apapun yang dia lakukan Selalu dicembooh dan tak bisa diterima dimanapun Maka beberapa tahun kemudian nama masa pun lenyap dari peredaran dunia persilatan Manusia yang bernama Lim Cheng Hiong pun ikut lenyap tak berbekas Setelah itu di dunia persilatan muncul seorang pembunuh bayaran yang kejam tak berperasaan Walaupun bekerja sebagai pembunuh namun tidak pernah membunuh orang untuk kesenangan Dalam buku catatan milik Lu Sam, dia tercatat dengan nomor tiga Hal ini menunjukkan ia sudah lama sekali bergabung dengan organisasi pimpinan Lu Sam ini Nomor tiga Nama, Lim Cheng Hiong, julukan masa Jenis kelamin, laki-laki Umur, 43 tahun Asal, Hokian asal usul keluarga, tak jelas Sejak berusia 25 tahun, Lim Cheng Hiong mulai menggunakan pedang Waktu itu dia sudah bukan seorang pemuda Sudah tidak memiliki dorongan emosi dan kehasan untuk belajar pedang Tentu saja dia pun tidak memiliki bimbingan guru serta sistem pendidikan yang penuh disiplin seperti yang dialami Tuyong Bisa jadi dia sama sekali tidak paham tentang inti sari sebuah ilmu pedang Akan tetapi dia kaya akan pengalaman Pengalaman yang dimilikinya mungkin jauh lebih banyak daripada pengalaman Oh Toaleng digabungkan dengan pengalaman Tuyong sekalipun Bekas bacokan yang menghiasi tubuhnya pun jauh lebih banyak daripada gabungan bekas bacokan kedua orang itu Dari pengalamannya bertarung melawan perompak Jepun dikala masih muda dulu Ia berhasil menciptakan sebuah ilmu pedang khusus yang merupakan gabungan ilmu pedang daratan Tionggoan dengan ilmu samurai dari negeri Jepun Biarpun ilmu pedangnya tidak banyak kembangannya, perubahan pun tidak terlalu banyak, namun manfaatnya luar biasa Tak dapat diragukan lagi nomor tiga, nomor tiga belas, dan nomor dua puluh tiga merupakan jago-jago lihayan dalam lusen Ketiga orang itu melambangkan tiga jenis manusia dengan perangai dan karakter yang berbeda Ilmu silat dan ilmu pedang yang dimiliki ketiga orang itu pun sama sekali tak sama dengan memberi perintah kepada mereka bertiga untuk membunuh Xiao Hong Tindakan lusen ini boleh dibilang tepat sekali Perintah dari lusen memang tak pernah tidak tepat Anehnya, mengapa ia tidak membiarkan mereka bertiga turun tangan bersama? Bukankah bila mereka bertiga turun tangan berbareng maka kesempatan menang jauh lebih besar daripada bila menyerang satu per satu? Dimanakah letak maksud dan tujuannya? Tak ada orang yang tahu apa maksud tujuannya, tak ada yang tahu apa rencananya Tak ada yang tahu, tak ada yang berani bertanya Bukan saja Sah Peng tidak bertanya, Oh Toa Leng, Tu Yong, serta Lin Cheng Hiong pun tidak bertanya Ketika Sah Peng berhasil menemui ketiga orang itu, dengan perkataan yang paling sederhana ia sampaikan perintah lusen Lopan perintahkan kalian untuk membunuh Hong Wee, ujar Sah Peng, minta kalian bertiga menyerangnya satu per satu Jawaban ketiga orang itu pun amat singkat Baik kemudian dalam waktu yang paling singkat, mereka berhasil menemukan Xiao Hong Biarpun masih belum ada orang yang mengetahui rencana lusen, namun pergerakan telah dimulai Tak diragukan, anak buah panca panah pun sudah mulai dengan pergerakan mereka Maka masa perencanaan pun telah berakhir, masa pergerakan dimulai, tentu saja pergerakan secara total Malam yang cerah, tiada bintang, tiada rembulan, tiada hujan, tiada angin Ruangan agak gelap karena cahaya lentera remang-remang Lentera remang-remang karena Xiao Hong memang sengaja memutar sumbu api menjadi yang terkecil Dia selama ini merupakan orang yang suka terang dan terbuka, tapi sekarang dia lebih suka berada seorang diri di balik kegelapan Hal ini bukan dikarenakan dia mempunyai banyak persoalan yang harus dipikirkan Juga bukan dikarenakan saat ini dia sedang mulai melakukan pergerakan atas sebuah perencanaan yang telah diputuskan Ada sementara manusia yang sangat terbuka dan tak sedih hidup kesepian Ketika berada di suatu saat tiba-tiba bisa berubah jadi suka akan kesepian dan kesendirian Begitulah perasaan Xiao Hong saat ini, selama beberapa hari belakangan dia selalu bersikap demikian Dia mempunyai banyak persoalan yang ingin disampaikan kepada Yang Kong Dia pun mempunyai banyak masalah yang ingin ditanyakan kepada Soso Tapi akhirnya dia tidak bertanya, tidak mengatakannya, bahkan dia sama sekali tak mau duduk berduaan dengan mereka Mungkin saja dia sedang menghindar Sekalipun menghindar tak akan menyelesaikan persoalan apapun Namun peduli siapapun, dalam perjalanan hidupnya pasti akan menghadapi saat untuk menghindar Menghindar berarti beristirahat siapapun, tentu butuh istirahat Terutama di saat perencanaan telah diputuskan, di saat suatu gerakan segera akan dimulai Di tengah kegelapan malam tak berbintang, tak ada rembulan, tak ada hujan inilah mendadak di tengah hembusan angin berkumandang suara napas Suara napas yang sedang bergerak mendekat Yang pasti bukan dengus napas satu orang Xiao Hong dapat memastikan paling tidak ada tiga orang, paling banyak pun hanya empat orang Hanya suara dengusan napas, tiada suara langkah taki Tapi hal ini paling tidak membuktikan akan dua hal Peduli Xiao Hong berada dalam kondisi apapun, telinganya masih tetap tajam Peduli yang datang tiga orang atau empat orang, mereka pasti jago lihai yang memiliki ilmu silat hebat Sebab langkah kaki mereka jauh lebih ringan daripada dengusan napasnya Waktu itu Xiao Hong sedang berada di sebuah rumah penginapan Sejak panca panah memutuskan untuk melaksanakan rencananya, dia telah pindah ke rumah penginapan itu Sebuah rumah penginapan yang sepi dan terpencil, dalam rumah penginapan itu pun dia memilih halaman belakang yang sepi dan jauh dari keramaian orang Pemilik klasmen maupun para pelayannya setiap saat dapat muncul di halaman belakang itu Orang-orang yang berlalu lalang di sekeliling dusun pun terkadang bisa muncul dan tersesat di sana Hanya saja saat ini malam sudah larut, sebagian besar orang sudah tertidur Orang yang belum tidur pasti mempunyai alasan khusus sehingga belum tidur Bila bukan disebabkan alasan khusus, tak mungkin suara langkah kaki seseorang jauh lebih ringan daripada suara napas Paling tidak hal ini membuktikan akan satu hal Beberapa orang yang datang saat itu pasti mempunyai tujuan khusus sehingga mereka muncul di situ Berada dalam saat seperti ini, tempat seperti ini, tak mungkin ada orang datang mencari siau hang untuk minum arat, mencatur, atau mengobrol Sekalipun ada orang datang untuk mengajaknya mengobrol, tak mungkin mereka datang bertiga, bahkan berempat Lalu ada urusan apa mereka datang mencari siau hang? Jawaban yang pasti hanya ada semacam, mereka datang untuk membunuh siau hang Di tengah kegelapan malam tak berbintang, tak ada rembulan, tak ada hujan, hanya ada angin Seperti ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan pembunuhan, apalagi siau hang berada dalam bilik yang gelap dan terpencil Tentu saja siau hang pun berpikir ke situ Maka dengan satu gerakan cepat dia melompat bangun, kemudian menggenggam pedang mata iblis miliknya Namun dia Belum Bergerak Belum Melancarkan serangan Suara nafas makin lama semakin dekat Sekarang dia pun dapat mendengar suara langkah kaki mereka, semacam suara langkah kaki yang hanya bisa didengar oleh manusia macam dia Semacam suara langkah kaki dari orang yang pernah berlatih tekun ilmu meringankan tubuh atau ilmu pedang Siau hang pun dapat mendengar ada beberapa orang yang bergerak menghampirinya Yang datang ada empat orang, tak salah, empat orang, empat orang yang pernah berlatih tekun ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang tingkat tinggi Peluh dingin mulai bercucuran membasai telapak tangannya Karena dia tak yakin mampu menghadapi keempat orang itu, bila mereka melancarkan serangan bersama, sedikit pun dia tak yakin bisa menghindarkan diri dari bencana besar ini Yang membuat dia tidak menyangka adalah ternyata langkah kaki itu tidak berjalan menuju ke arah biliknya, tapi berhenti lebih kurang 20 tombak dari ruang tidurnya Menanti terdengar lagi suara langkah kaki yang bergerak mendekat, tinggal suara langkah satu orang Langkah kaki maupun dengus napas orang ini jauh lebih berat daripada suara yang terdengar tadi Hal ini membuktikan orang itu merasa amat tegang, bahkan jauh lebih tegang daripada Siaw Hong Kalau tujuan kedatangannya untuk membunuh Siaw Hong, mengapa dia datang seorang diri? Mengapa rekan-rekannya tidak ikut bersama dia, turun tangan bersama? Siaw Hong bingung, tak habis mengerti namun dia pun tak punya waktu untuk berpikir lebih jauh karena langkah kaki orang itu telah sampai di muka jendela kamarnya Angin berhembus dari dataran tinggi diseberang sana melewati tanah pertanian yang subur dan gembur Daun jendela bergetar karena hembusan, bukan hembusan angin yang lewat, melainkan karena dengus napas orang itu Hal ini membuktikan ia berdiri begitu dekat dengan daun jendela Dengan cepat Siaw Hong berhasil menyimpulkan satu hal, tak diragukan, orang ini pastilah seorang temperamental, gampang emosi, biarpun ilmu silatnya cukup tangguh Melakukan pekerjaan semacam ini pun bukan untuk pertama kalinya, namun dia tetap tak bisa mengendalikan emosi, gampang dipengaruhi perasaan Menyimpan kekuatan menunggu kedatangan lawan, dengan ketenangan mengatasi gerak Setelah berulang kali merasakan mati hidup, Siaw Hong sangat memahami apa arti perkataan itu Maka dari itu dia tetap menjaga ketenangannya, bahkan wajib mempertahankan ketenangan Ketenangan, bukan kepala dingin Siaw Hong tak dapat mempertahankan kepala dinginnya, sebab sesungguhnya dia pun, termasuk orang yang gampang panas, gampang emosi, naik darah Saat ini debar jantungnya bertambah cepat, dengus nafas pun ikut memburu Mendadak dari luar jendela terdengar memanggil namanya, Siaw Hong Hang Wui Seseorang walaupun ia sedang tertawa dingin, namun suaranya terdengar parau lantaran tegang Aku tahu, kau belum tidur, bahkan tahu akan kedatanganku Siaw Hong tidak menjawab, ia masih mempertahankan ketenangan hatinya Aku datang untuk membunuhmu kembali Orang itu berkata, seharusnya kau pun tahu aku datang untuk membunuhmu Kemudian tanyanya kepada Siaw Hong, kenapa kau masih belum keluar Siaw Hong belum bergeming, dia masih Tetap mempertahankan ketenangan hatinya Bukan hanya menjaga ketenangan, dia pun berusaha berkepala dingin Kini dia sudah tahu orang ini jauh lebih emosional ketimbang dirinya dulu Kertas jendela yang berwarna putih pelah basah sebagian bahkan bergetar sangat keras Karena dengus napas orang itu bertambah cepat dan memburu Kau hendak membunuhku, tentu saja aku pun mau tak mau harus membunuhmu Dalam keadaan seperti ini masih emosional, jelas suatu peristiwa yang sangat tidak menarik Belah am, akhirnya daun jendela di jebol orang Tampaklah sebuah wajah yang hijau membesi, amat tampan, amat muda, muncul di depan mata Aku bernama Oh Toa Leng ia memperkenalkan diri Aku datang untuk membunuhmu menggunakan sepasang matanya yang tajam Tapi dipenuhi serat berwarna merah darah Ia pelotopi wajah Siaw Hong, kemudian teriaknya lagi Mengapa kau masih belum keluar Siaw Hong tertawa Adalah kau yang ingin membunuhku, bukan aku yang ingin membunuhmu Kenapa aku mesti keluar? Dia balik bertanya kepada anak muda itu Oh Toa Leng tak mampu berkata-kata lagi Dia telah bersiap mencabut pedangnya, telah bersiap menyerbu masuk ke dalam Pada saat itulah tiba-tiba ia saksikan cahaya pedang berkelebat Selama ini belum pernah ia saksikan cahaya pedang secepat ini Cahaya pedang yang begitu menyilaukan mata Terpaksa ia bergerak mundur, menghindar lalu bersamaan Dia mencabut pedang sambil melancarkan serangan balasan Semua reaksi dan gerakan tubuhnya tidak terhitung kelewat lambat Hanya sayang ia tetap terlambat satu langkah Terlihat cahaya pedang berkelebat, serangan yang semula mengancam tenggorokan tiba-tiba berubah arah Kini serangan itu langsung menusuk ke jantungnya Inilah bagian tubuh yang paling mematikan Siapa tertusuk, dia pasti akan mati seketika Tak mungkin bisa ditolong lagi Karena kau ingin membunuhku, mau tak mau aku pun harus membunuh dirimu Sesaat sebelum jantung Oh To'aleng berhenti berdetak Akhirnya dia memahami satu hal hidup sebagai seorang yang sederhana dan biasa Sesungguhnya bukan satu kejadian yang menyedihkan apalagi memalukan Dia tak seharusnya datang membunuh Karena sesungguhnya dia bukanlah orang yang senang membunuh orang lain Karena dia kelewat emosi Kelewat Tak Mampu mengendalikan diri Seorang yang sederhana dan biasa Tapi memaksakan diri untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dialakukan Kejadian seperti inilah yang pantas disedihkan Angin masih berhembus Di balik kegelapan di kejauhan sana Masih ada tiga orang berdiri tenang di situ Mereka datang bersama Oh To'aleng Namun kematian Oh To'aleng seolah sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan mereka Ketiga orang itu masih menatap Xiaohong Menatapnya tanpa berkedik Tak kala Xiaohong membunuh Oh To'aleng dengan sebuah tusukan kilatnya Mereka mengawasi dan mengikuti setiap gerakan itu dengan seksama Tak satu adegan pun yang terabaikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!